Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Ampun dan kita sudah di segmen terakhir, segmen ketiga dan masih bersama tamu saya Pak Rony selaku pengusaha diving di Teluk Ambon. Pak Rony kita mau lanjut lagi nih kemarin kita sempat ikuti kegiatannya Pak Rony dengan teman-teman untuk membersihkan sampah selain diving ya di Laha. Seperti apa kurang lebih bisa diceritakan dengan siapa kemudian bekerja sama dengan siapa saja kemudian sampai yang dipungut dari Laha sendiri itu berapa kilo dan sampah-sampah tersebut diolah lagi kah atau dikemanakan itu Pak? Jadi sekarang nih kita komunitas pelaku usaha wisata selam di Ambon sudah punya satu komitmen yang tidak tertulis. Bahwa kita peduli terhadap lingkungan kita karena kita mencari nafkah di situ ya sehingga kita sama-sama berusaha untuk bertindak paling tidak kita sebagai garis depan lah. Kita bertindak dulu kita sering lakukan yang namanya kegiatan underwater cleanup atau bersih-bersih bawah laut. Ini dilakukan bersama komunitas disini ada beberapa dive center ya dive center saya Spice Island Dive Resort kemudian ada dive into Ambon ada kriter jangkis ada makro edik Laha ada banyak. Mungkin nanti ke depan kita akan ajak komunitas-komunitas selam juga seperti di Unpati ada ya. Nah yang jelas action ini sekarang berlangsung secara Alhamdulillah kontinu. Setiap hari setiap minggu ada kegiatan. Tidak hanya oleh saya dan tim saya tapi juga oleh komunitas-komunitas khususnya di Laha. Kita sama-sama kemarin setelah acara yang Mbak Monik datang itu besoknya ada lagi. Yang waktu acara Mbak Monik datang itu kita dari 100 kilo lebih sampah terkumpul sampah plastik kira-kira 62 kilogram. Pas yang sama apa gimana Pak? Enggak itu kan yang pas hari itu. Hari berikutnya kita ke spot sebelahnya. Di sebelah mana Pak? Kita kemarin di Laha 2 kita sebut spotnya Laha 2 dan Twilight Zone. Itu kita terutama ngumpulkan baterai-baterai bekas. Karena baterai-baterai bekas ini bahan berbahaya. Limbah-limbah B3 yang seharusnya tidak nyebur ke laut. Nah itu dapat hampir 170 kilo. Dan masih terus. Patai itu susah terurai-nya Pak ya? Plastik susah terurai. Bisa makan waktu sampai ratusan tahun untuk terurai. Untuk baterainya sendiri loh gak? Kalau baterai bukan hanya masalah terurai. Baterai itu kalau dia bocor itu kan bahan kimia dalamnya ya. Bahan kimianya itu bersifat beracun untuk manusia. Jadi begitu dia tenggelam dalam air laut. Begitu dia mulai bocor. Bahan kimianya itu akan terserap oleh dasar laut di sekitarnya. Nanti ikan makan dari situ. Terumbu karang ambil makan yang sudah terkontaminasi. Dan ini racunnya racun gak main-main. Mungkin kalau ada pakar-pakar nanti dari Unpati bisa kasih masukan ke masyarakat. Betapa berbahayanya membuang batu baterai aki bekas ke dalam laut. Nah khusus untuk salah satu masalah yang paling besar sekarang itu adalah limbah plastik padat. Ya limbah plastik padat itu contohnya ya plastik bekas kemasan makanan. Kantong plastik belanja. Ya pokoknya semua bentuk packaging. Plastik packaging ini yang paling menjadi momok hari ini. Dia terurai-nya lama. Dan kalau dibayangkan ya perairan Ambon ini kan termasuk daerah perlintasan mamalia laut. Seperti paus, lumba-lumba dan sebagainya. Masyarakat kan kalau cari tuna kan cari indikatornya di mana ada lumba-lumba ya. Nah kalau nanti lumba-lumba, paus ini mulai makan mikroplastik. Plastik yang sudah mulai hancur, bukan terurai bagaimana. Tapi dia menjadi serpihan kecil-kecil. Kemudian tertelan oleh mamalia laut. Akhirnya mamalia lautnya gak ada. Ekosistem udah gak sih imam. Betul. Banyak sekali efek dari sampah plastik. Makanya ini yang harus pertama kita perangi. Sampah plastik di laut. Nah dari kami sendiri, kita coba lakukan inovasi sederhana. Kayak contoh, kalau sudah diangkat dari laut terus dikemanain. Kalau ditaruh di tempat penampungan akhir, saya sih gak yakin itu selesai masalahnya. Tapi kita harus mencari solusi akhir. Nah seperti yang kami lakukan sekarang, kami sedang membangun pyrolysis reactor. Jadi gini, limbah plastik, semua barang plastik itu kan asalnya dari minyak bumi. Polimer, polimer plastik itu asalnya dari minyak bumi. Nah dengan teknologi yang sederhana mereka bisa dikembalikan bentuknya menjadi bentuk awalnya, bentuk asalnya. Liquid, minyak bumi. Nah kenapa kita kepikir itu? Kan kalau kita konversi menjadi minyak bumi lagi, bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Dan kalau masyarakat melihat bahwa ini bisa dilakukan dengan sederhana di setiap rumah, mungkin mereka tidak lagi buang sampah plastiknya sembarangan, tapi malah dikumpulin supaya nanti bisa didaur ulang. Sejauh ini manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh lingkungan setempat? Sekarang kami sedang siapkan satu prototipe untuk nanti kita masyarakatkan. Saya bikin semuanya dari barang bekas. Reaktornya itu dibikin dari barang bekas. Ongkosnya nggak sampai 200 ribu rupiah. Pak, multi-talent sekali Pak ya. Bukan soal multi-talent. Multi-tasking Pak. Bukan, kalau kita sudah kepepet dengan masalah, mau nggak mau kita harus berpikir jalan keluarnya bagaimana. Yang paling jalan keluar yang paling jitu. Karena kalau kumpulin sampah plastik, kumpulin sampah plastik, ditumpuk saja di tempat lain, nanti hujan juga dia balik lagi ke laut. Nggak selesai masalah kita. Tapi kalau kita bisa selesaikan dengan satu solusi yang tepat, yang jitu, ini nggak perlu investasi miliar, ratusan juta, 200 ribu aja cukup. Bisa. Kita sudah buktikan berhasil. Nanti ini kita akan masyarakatkan. Betul. Sudah ada program-program ke depan mungkin ya, untuk dengan teman-teman. Harus. Mungkin mau sosialisasikan program ini. Paling tidak nanti di tempat kami, di negeri Laha, kita akan masyarakatkan plastik paralisis plan ini. Baik. Ini kayaknya untuk closing statement, kayaknya saya mau Bapak mengajak dulu semua yang dengar saat ini untuk mungkin ikut diving, dan juga sama-sama melihat keindahan laut, atau juga bisa diajak untuk sama-sama membersihkan, peduli terhadap kondisi bawah laut kita saat ini. Pak, silakan. Salah satu kekayaan utama Maluku dan Ambon, itu adalah alam lautnya. Jadi, sudah selayaknya jika kita seluruh masyarakat di Ambon, di Maluku, itu betul-betul memperhatikan kelestarian laut. Peter Bliker itu ikhtiologis dari Belanda, waktu abad ke-17, sudah memberikan hasil risetnya, bahwa di Ambon ini adalah salah satu perairan di dunia yang memiliki spesies ikan terbanyak. Kemudian ada lagi ikhtiologis Mikronesia lainnya, misalnya Pak Rob Myers, dia sudah datang ke resort kami, dia juga menyatakan, Ambon itu kekayaannya adalah di bawah laut. Mari kita jaga sama-sama laut kita, laut Anda, laut saya, laut kita semua. Jadi, itu sangat penting kita semua peduli. Jangan pikirkan, saya berbicara sebagai pengusaha diving, tapi mari kita pikirkan ke depan, keberlanjutan laut kita ini akan seperti apa. Percayalah, yakinlah, semua teori yang ada itu benar, tentang limbah plastik dan pencemaran laut. Jadi, kita harus mulai bergerak dari sekarang. Terima kasih banyak, Pak. Dan memang sudah 30 menit, kita sama-sama berbincang-bincang di studio, dan memang kita harus segera closing program Sapa Ambon ini, Pak. Terima kasih dan suka-suka sedepannya bersama tim divingnya, Pak. Baik, saudara, itu tadi 30 menit perbincangan kita dengan Pak Rony, selaku pengusaha diving di Teluk Ambon. Semoga menginspirasi kita semua, terutama untuk menjaga kekayaan maritim bawah laut kita di Teluk Ambon. Akhir kata, saya Monika Seri Palam, mau hilang seluruh tu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program Sapa Ambon selanjutnya. Terima kasih.